Hai, akhir-akhir ini aku sering banget denger jokes-jokes rasis dari orang-orang Entah itu dari anak kecil ataupun dari orang remaja Yang ku bingung, kenapa? Di dunia ini semuanya diciptakan berbeda-beda Ada cowok, ada cewek, ada hitam, ada putih, ada kaya, ada miskin Dan juga ada banyak suku, agama, dan bahasa di dunia ini Khususnya Indonesia Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa Lebih tepatnya 1340 suku bangsa di tanah air ini menurut sensus BPS pada tahun 2010 Dan juga menurut hukum Indonesia hanya ada 6 agama besar yang dikenali sebagai agama-agama resmi di Indonesia Dan misal, jika semua perbedaan ini tidak bisa ditoleransi Apa yang akan terjadi? Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa latin tolerer Yang artinya sabar dan menahan diri Sedangkan secara terminologi, toleransi itu adalah sikap saling menghargai Menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antarsesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri Tentunya kita harus menghargai dan menghormati apapun pilihan orang lain meskipun berbeda dengan pilihan kita Bayangkan, jika tidak ada toleransi di kehidupan ini Mungkin pertengkaran ada di mana-mana Saling menjatuhkan ada di mana-mana Bahkan membunuh pun mungkin suatu saat akan menjadi hal yang wajar Di video tadi itu adalah klip demo antara driver Gojek dengan pengemudi angkot Munculan pertama kali Gojek dulu itu menyebabkan para supir angkot ini sepi penumpangnya Dan supir angkot ini banyak yang tidak terima lah Tapi kenapa mereka kalau bisa bertengkar padahal mereka bekerja di bidang yang sama Yaitu di bidang transportasi Yang menyebabkan kerusuhan itu terjadi adalah hanya ada satu perbedaan di antara mereka Yaitu satu bergerak di bidang online yang satu bergerak di bidang offline Cuma itu aja perbedaannya Tapi karena hanya satu perbedaan itu Akibatnya Itu baru satu contoh kecil Dari tidak adanya toleransi Dalam pekerjaan Itu saja pasti Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang hancur Mobil, motor, dan pasti fasilitas umum Banyak banget yang hancur Ini malah menyebabkan banyaknya kehancuran Karena tidak adanya toleransi Coba misal kita terapkan adanya toleransi Itu tadi adalah contoh toleransi beragama Jadi itu adalah short movie yang menceritakan pasca gempa lombok pada tahun 2018 Karena setelah gempa semua tempat hancur Orang-orang ini kembali melakukan pembangunan Bekerja sama gak pandang ras, suku, agama, bahasa, apapun lah Yang jelas mereka itu saling tolong-menolong Dan itu damai loh Karena kerusakan yang diciptakan oleh manusia Yang ada malah membangun kembali yang rusak secara alamiah That's called tolerance So buat apa kita itu saling rasi, saling membenci karena beda suku ataupun warna kulit Jika kalian memandang adanya perbedaan Carilah satu kesamaan diantara kalian Yaitu kalian sama-sama manusia Dan kalian sama-sama tinggal di bumi Terima kasih telah menonton!